Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Debbie Gunia Pitra, CGP dari SMP Negeri 1 Tembilahan, Kabupaten Indragililir, Provinsi Riau Pada kesempatan kali ini, saya mengadakan coaching dengan rekan sejawat pada saat pendampingan bersama mengajar praktik guru penggerak Berikut coaching yang saya lakukan, selamat menyaksikan Kenapa nih Kak? Kayaknya anu peset betul Janganlah, cuma masalah Ya biasalah anak-anak nih Kenapa? Karena ini kadang-kadang kesusahan Bukan kesusahan itu pikiran Anak-anak kan sekarang sudah jalan lagi semester 2 ini sudah jalan melewati mid semester Tapi tugas masih banyak juga yang belum masuk Dari beberapa memang tidak semua Tapi ada beberapa anak yang tugasnya itu masih banyak yang bolong-bolong Oh begitu Jadi kusutnya karena memikirkan anak-anak Tidak terlalu kusut Kira-kira kalau bisa diskusi kayak gini Ada enggak ya Kakak? Yang Kakak mau kembali ya Yang kira-kira setelah diskusi ini mungkin dapat solusi Bagaimana anak bisa penuh tugasnya Jadi pulanglah kusut mupanya ini terlalu Bisa tak Kakak ceritakan apa aja sih masalah yang menghadapi anak-anak selama dari ini? Ya kan kalau masalah tugasnya mungkin akan ditelepon Jadi rata-rata memang yang pertama itu kuota Kuota belajarnya Jadi kuota itu kadang habis Jadi tidak menghibur-hibur itu kuotanya ada sudah tidak semangat lagi Karena motivasi itu rakyat kurang Ya setelah jadi kuota nanti ujungnya motivasinya jadi turun Yang kedua Masalah aplikasinya Anak-anak ini kadang Apalagi kan Kakak gak jadanya kesetujung Anak-anak banyak yang tidak paham aplikasi ini Bagaimana ketika sedikit aja Misalnya berubah atau macet gitu Udah bingung atau ngirim atau sebagainya Yang ketiga ya tak paham gitu Mungkin gitu Mungkin gitu Mungkin gitu Kalau untuk masalah motivasi ya memang didatai lah Karena butuh mungkin dengan orang tuanya Kemudian kalau tidak datang bisa telepon dengan orang tuanya Paling seperti itu aja Untuk memberi motivasi saja Supaya semangat lagi Ketika sudah dapat kuota tetap semangat belajarnya Kalau masalah aplikasi yang tidak paham gitu Biasanya kakak memang suruh datang ke sekolah diajarkan Atau kalau memang dia ada temannya yang bisa gitu Dia boleh belajar sama temannya Atau datang ke rumah juga boleh Tentang ke rumah kakak Sudah tahu kak, sudah bagus itu kak Sudah menjalankan tahapan-tahapan Ataupun cara untuk memecahkan masalah tersebut Nah kalau begitu Apa nih yang bisa kakak lakukan Untuk terus menjaga komitmen Atau konsisten Bisa mendampingi atau membimbing murid kita Intinya komunikasi Jangan sampai lepas komunikasi sama anak Karena kalau kita sudah tidak berkomunikasi Seolah-olah kita tidak perhatikan lagi Jadi komunikasi itu ketika dia sudah mengirim tugas pun tetap berkomunikasi Jadi komunikasi sesudah setelah dia mengirim Ada komunikasi diberi apresiasi seperti itu Jadi semangatnya itu kadang-kadang anak ini semangatnya itu mudah jatuh gitu Tapi kalau kita terus komunikasi Kita pantau Jadi dia memang merasa bahwa bukan cuma dikirim Terus burunya tidak ada perhatian sama sekali dengan apa yang dikirim gitu Jadi memang apresiasinya komunikasi terus Jadi setelah kakak melakukan tahapan itu ada tak perubahan? Perubahan ada Memang belum sampai 100% Tapi lumayan Dari yang waktu sebelumnya Jadi perubahan itu ada Jadi yang selama ini terutama mungkin yang sudah didatangi ke rumahnya Yang diberi semangat Yang di telefon terus gitu ya Kadang-kadang kan jadi semangat Ini perhatian Masa dia tidak membuat tugas Jadi adalah perubahan Tapi belum sampai lah 100% Ada memang beberapa anak Mungkin dengan permasalahan khusus lainnya Ada beberapa Tapi sebagian besar sudah lumayan Kalau apa sebaiknya kakak buat konsultasi dengan ibu mereka Apakah ada? Sudah pernah? Ada satu siswa yang sudah pernah Tapi itu tidak berhubungan dengan yang kakak sebutkan tadi Hubungannya di luar dari itu Itu masalah pribadi siswanya Jadi yang karena masalah pribadi itu berimbas kepada pembelajaran di sekolah Seperti itu Jadi memang ada sudah disampaikan kebundingan Cuma pembimbingan selama ini Alhamdulillah setelah dalam satu bulan ini sudah mulai dari pengerjakan Mantap itu sudah tuh Berarti sudah bisa beransur-ansur terpecahkan masalahnya Kalau begitu selanjutnya strateginya bagaimana? Yang mau direncanakan ke depannya Supaya anak ini konsisten lagi Mungkin ya model-model untuk di pembelajarannya saja Lagi di pekaya Seperti itu Selanjutnya Kemudian Model pembelajaran Kemudian Kemudian ya komunikasi mungkin lebih aktif Dengan siswa dan orang tuanya Karena butuh kerjasama Kalau hanya kesiswanya saja Orang tuanya tidak Tidak ada kerjasama dari orang tua Tidak optimal Setuju sekali Iya Benar Benar sekali Kemudian Ada lagi? Atau Mungkin mau update dirilah Bagaimana nanti menciptakan Model-model pembelajaran yang kira-kira Seperti yang sudah Ibu sampaikan Menyusup RPP yang berdiferensiasi Dengan kondisi siswa Itu memang Ingin betul dilakukan Semoga kedepannya Dengan seperti itu Jadi memang apa Menjadi punya siswa Betul-betul terakomodir dengan baik Dengan RPP seperti itu Oke luar biasa Kak Diri ini memang guru yang luar biasa Karena diberi ilmu oleh orang yang luar biasa Kita sama-sama saling lengkapi Kira-kira Siapa yang bisa mencari Untuk kak Dewi Untuk menjaga komitmen kakak Untuk bisa Buruk atau kimanya Terserah siapa saja Bisa melakukan kakak untuk Bisa selalu Menjadi Pendidik atau Pendidik Karena kan melalui klas Klasik ini Kira-kira siapa sih yang bisa Membantu Kalau selama ini Kenapa selalu dibantu sama Dewi Kemudian memang teman-teman di sekolah Semuanya membantu Guru BK juga seperti itu Gara-gara bentuk-bantuknya seperti apa saja Ya kalau yang tidak patah Diajarkan ya Seperti yang selama ini kan Kalau sama Dewi Buat video seperti ini Gimana Buat gambar seperti ini Gimana Materi ini gimana Semuanya Jadi Kadewi sudah tahu lah ya Darahnya Kemudian ke depannya Bagaimana Sudah ada yang mau direncanakan itu Tapi mudah-mudahan Berjalan bagus Ada lagi yang mau disampaikan Yang mau disampaikan Ya tetap tadi Karena memang ilmunya kurang Gitu ya Mudah-mudahan nanti Semakin hari Nanti ilmu yang Budi diterima Ya ditransfer Dan bisa diaplikasikan dengan baik Insya Allah sih Kita bisa Saling berbagi ya Terima kasih ya Kadewi Sama-sama Bagaimana perasaannya Alhamdulillah Senang gitu ya Karena Mungkin-mungkinan Masalah-masalah siswa ini Semakin hari itu Semakin berkurang Betul-betul Mendapatkan pembelajaran Seperti yang kita harapkan Dan menyenangkan Oke Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dewi Sahara Guru IPA di SMP Negeri 1 Tembilahan Hari ini saya akan menyampaikan Refleksi tentang coaching Yang sudah dilakukan Bersama coachnya Ibu Devi Kurnia Fitra Saya merasa senang sekali Dan lega Sudah menyampaikan Apa yang saya rasakan Ketika pembelajaran daring Dimana banyaknya tugas-tugas Siswa Yang belum bisa dikirim Atau yang tidak dikirim Dengan permasalahan-permasalahannya Kemudian Ibu Devi Kurnia Fitra Menanggapi dengan baik Dan memberikan saya Penguatan-penguatan Yang membuat saya Kembali bersemangat Untuk terus Melaksanakan tugas Dengan baik Itu dapat saya ambil Kesimpulan Bahwa komunikasi Yang rutin Yang terus-menerus Dilakukan terhadap Siswa Terhadap orang tuanya Memang berperang Sangat penting Dalam mendukung Pembelajaran siswa Di masa pandemi Yang dapat saya Kedepannya Kegiatan coaching ini Bisa terus berlanjut Dan mungkin bisa dilakukan Kepada semua guru Sehingga guru-guru Yang memiliki Permasalahan Dalam pembelajaran Bisa berbagi Bisa sharing Dan bisa mendapatkan Penguatan-penguatan Dari Ibu Devi Kurnia Nah, terakhir Saya ucapkan Terima kasih Kepada Coach Ibu Devi Kurnia Fitra Semoga Diberikan kemudahan Dan kelancaran Dalam segala urusan Dan diberkahi oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Guru Pengerak Salam Dan bahagia Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton